Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sisanya terdiri dari permukiman, jalan, sungai, dan kuburan. Terima kasih. Desa adat tenganan pegeringsingan dibagi menjadi tiga banjar adat, yaitu banjar kau, banjar tengah, dan banjar kangen atau banjar pandi. Antara banjar tengah dan banjar kaos mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Desa adat tenganan pegeringsingan mempunyai tradisi membuat kain geringsing yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Kain geringsing merupakan ciri atau identitas tenganan, sehingga nama geringsing dipakai sebagai nama desa, tenganan pegeringsingan. Geringsing berasal dari kata geringsing yang berarti nabah atau sakit, dan sing yang berarti tidak, sehingga diakini bahwa geringsing sebagai simbol pengelang bawah. Proses pembuatan kain geringsing diawali dengan pembuatan benang dari kapas. Pertama adalah pemisahan biji kapas dengan menggunakan alat pemidisan. Setelah itu kapas dijetet, kemudian digiling untuk memudahkan dalam proses pemintalan. Penggidingan bisa menggunakan tusuk bambu sebagai alat bantu. Tahap pemintalan bertujuan untuk membentuk serat benang. Dalam tahap ini terdiri dari dua cara. Cara pertama adalah memelintir beberapa tusuk bambu berisi pemberat uang kepeng. Cara kedua adalah menggunakan alat jantre yang berputar dan dihubungkan dengan tali kelindeng. Putaran akan cepat dan konstan, sehingga menghasilkan serat benang yang lebih cepat dan banyak. Alat ini baru dikenal dan dikembangkan pada zaman penjajahan Jepang. Hasil pemintalan benang digulung dengan alat pengelikasan untuk menjadi bagian yang disebut tukul. Benang berwarna putih, kemudian dijadikan warna kuning menggunakan minyak kemiri. Setelah dijemur dan diangin-anginkan, dilanjutkan dengan ngulap, yaitu menggulung benang dari tukul menjadi gulungan-gulungan menggunakan bambu yang dipotong-potong. Proses selanjutnya adalah ngerengang paktung dan dihi, yaitu penyusunan benang untuk membuat ukuran dan motif. Terima kasih telah menonton! Nyipat adalah proses membuat garis-garis yang dipakai dasar untuk perhitungan pembuatan motif dan pengikat. Pengikat disebut juga dengan matbat. Benang yang tidak diikat akan dijadikan warna biru, dengan menggunakan daun taum atau indik. warna merah dibuat dengan cara merendam benang dalam tepung kulit kayu kihit, ditambah kulit akar sunti atau tidak. Sebelumnya, beberapa ikatan benang dibuka berdasarkan hitungan motif. Benang kemudian dicuci, dijemur, dan disimpan selama 3 bulan. Proses ini dilakukan berulang kali untuk mendapatkan warna merah sesuai dengan yang diinginkan. Untuk membuat warna hitam, warna biru yang telah dihasilkan kemudian direndam di dalam cairan berwarna merah. Ikatan-ikatan benang berwarna kemudian dibuka dan disisir agar masing-masing helai menjadi lurus dan rapi untuk memudahkan penyusunan. Proses penanuman dilakukan dengan mempertemukan dihi atau lusi, dengan pakan yang masing-masing telah diwarnai sesuai motif. Tenun ini disebut tenun ikat ganda atau double ikat, karena baik dihi maupun pakan, keduanya diwarnai sesuai dengan motif yang diinginkan. Pertemuan vertikal dan horizontal merupakan dasar pembuatan motif yang dikembangkan dari bentuk simbol agama Hindu, yaitu tapak dara atau swastika. Dari motif dasar ini, kemudian dikembangkan lagi menjadi bentuk-bentuk lain, seperti motif bayang atau motif tumbuhan dan bunga. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! pembuatan kain gringsing secara turun-temurun diambil dari alam sekitar desa, sehingga masyarakat desa Tenganan harus menjaga keberadaan bahan-bahan tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung masyarakat Tenganan telah melakukan konservasi alam di desanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!